Hai semua, Assalamualaikum Jadi hari ini aku mau membuat Nastar pandan Dengan isian pandan kaya Yang harum, lembut dan enak Aku juga akan membuat Nastar premium Dengan bahan full butter tanpa campuran Nah, bahannya apa aja Nanti aku bakal tulis di deskripsi Jadi tonton videonya sampai selesai Nah, seperti biasa, ini butter dan gula halusnya Aku campur jadi satu Dan aku tidak menggunakan mixer Supaya nastarnya nanti tidak meleber Nah, sebenarnya untuk membuat nastar Gampang banget, jadi cukup diaduk Seperti ini dan tidak perlu Menggunakan mixer Dan hasilnya juga lembut Nah, selanjutnya tambahkan kuning telur Tambahkan juga setetes vanili ekstrak Atau vanili esensias Sesuka teman-teman aja Vanili bubuk juga boleh Nah, setelah itu aduk jadi satu seperti ini Pokoknya step by stepnya itu Seperti cara aku membuat nastar Sebelum-sebelumnya ya teman-teman Nah, kalau sudah teksturnya lembut seperti ini Lalu tambahkan susu bubuk Nah, ini aku pakai susu dan kok Satu bungkus Setelah itu aduk Sampai semuanya tercampur rata Pokoknya step by stepnya itu seperti ini ya teman-teman Boleh dijadikan satu Misalkan dicampur dengan bahan kering lainnya Lalu dimasukin sedikit demi sedikit juga boleh Nah, selanjutnya ini tambahkan cornstarch Atau tepung maizena Tepung jagung kayak gitu Nah, ini supaya nanti ada tekstur sedikit renyah gitu ya teman-teman Tapi nggak keras banget gitu Nggak Terus selanjutnya Tambahkan ini terigu Ini aku disini pakai tepung segitiga biru ya teman-teman Nah, biasanya aku tuh pakai tepung Korean cookies Aku nggak kasih tahu seperti apa Nah, kali ini aku mencoba untuk menggunakan tepung segitiga biru Nah, kalau sudah seperti ini Campur semua bahannya Ini bisa diulainin pakai tangan Tapi jangan lama-lama Karena tangan itu panas Jadi kalau terlalu lama nanti hasilnya keras Dan tekstur nastarnya itu kalau dipanggang jadi meleber Jadi cukup dicampur sampai rata Udah Nah, hasilnya itu sudah halus seperti ini Kalau dipegang udah kayak lembut Dan adonannya sudah menyatu Nah, seperti ini ya teman-teman Nah, selanjutnya Ini ditakar dengan takaran 1 sendok yang ukuran seperti ini Boleh setengah sendok makan Boleh 1 sendok itu sesuka teman-teman Nah, kalau aku selalu pakai yang 1 sendok Meski ukuran nastarnya itu agak besar ya teman-teman Karena menurut aku lebih cepat Dan lebih cepat Nah, selanjutnya Kalau sudah ditakar seperti ini Lalu ambil 1 adonan Seperti ini Dibipihkan Lalu diisi dengan isian selai nanas ya teman-teman Lalu dibulatkan Nah, sebelumnya Jangan lupa untuk panaskan ovennya terlebih dulu Setelah itu Panggang di suhu 150 selama 20 menit Atau sesuai oven kalian masing-masing Jadi dilihat aja Nah, disini untuk olesannya Aku sudah tambahkan kuning telur Minyak Dan ini pewarna Karena aku pakai telur bukan omega Jadi aku kasih 2 tetes pewarna ya teman-teman Nah, ini selanjutnya setelah dipanggang 20 menit Sudah didinginkan sebentar Ditunggu agak dingin gitu ya Jangan panas langsung dioles nanti retak Nah, selanjutnya ini diolesin 2 kali oles Selanjutnya dipanggang kembali Nah, ini hasilnya sudah matang Nah, hasilnya itu cantik Ada sedikit mengembun gitu minyaknya Langsung aja diberas Menggunakan beras seperti ini Supaya warna glowingnya itu keluar Jadi kalau sudah seperti ini tuh Ada warna glowing ya teman-teman Nah, ini gampang banget Nah, selanjutnya aku mau membuat Nastar untuk nastar pandan Nah, ini aku membuat selai pandannya ya teman-teman Sebenarnya ini gampang banget Jadi aku tambahkan gula Terus tepung jagung Terus aku tambahkan juga sedikit Kelapa parut Habis itu aku pakai pandan kaya Yang seperti ini Nah, selanjutnya aku tambahkan santan Nanti untuk takarannya Aku bakal tulis di deskripsi Jadi ini aku membuat Untuk selainya Supaya nanti Selainya itu Tidak terlalu lembek gitu ya teman-teman Karena kalau terlalu lembek Untuk nastarnya Bakalan membeleber Beleber gitu ya teman-teman Nah, kalau sudah seperti ini Kita masak sampai Teksturnya itu mengental Nah, kalau sudah agak mengental Ini langsung diangkat Dan dimasukkan kulkas Dan ini sudah aku masukkan kulkas Selanjutnya dicetak Dengan ukuran Setengah sendok teh Lalu dibulatkan Seperti ini ya teman-teman Seperti cara membuat Selain nanas itu loh Nah, kalau sudah seperti ini Selanjutnya kita membuat Untuk adonannya Nah, untuk adonannya ini Sebenarnya sama Takarannya dengan Adonan nastar yang aku buat Hanya saja ini ditambahkan Dengan pewarna pandan Pewarna pandan hijau Gini ya teman-teman Nah, jadi dengan cara seperti ini Step by stepnya Ini tambahkan susu Pokoknya caranya itu sama Seperti aku membuat nastar Hanya saja Ditambahkan pewarna pandan Gitu aja ya teman-teman Nah, simak aja videonya Gitu aja ya teman-teman Musik 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 selamat menikmati menambahkan 2 tetes pewarna pandan supaya nanti warna hijaunya itu bagus, nah setelah itu diolesin sampai 2 kali olesan, jadi pertama agak tipis, lanjut yang kedua agak sedikit tebal ya teman-teman dan kalau udah seperti itu, langsung aja dipanggang, seperti step by stepnya aku membuat nastar nanas ya nah hasilnya nanti seperti ini terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like dan subscribe sampai jumpa di video aku selanjutnya bye